Rekan-rekan Bahu-membahu, menyiapkan konsumsi untuk berbagai macam acara termasuk juga kantin ini Bila ini boleh mengingatkan kita, juga membawa kerinduan kita untuk segera berjumpa bersama di gereja yang kita cintai, KKI Karangsari Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa Bapak yang baik, kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita Kami senantiasa diberkati, kami senantiasa ditolong, kami senantiasa ditopang oleh Tuhan Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa mengarahkan hati pandang kami hari demi hari, waktu demi waktu hanya kepada-Mu Tuhan, terima kasih untuk pekan baru yang boleh kami jalani Biarlah hari baru ini juga menolong kami untuk terus menikmati kasih setia Tuhan bagi hidup kami Berbicara lah, karena kami membutuhkan firman-Mu, kami membutuhkan kasih setia-Mu dan mampu kan kami berjalan di dalam ketetapan-Mu Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema-tema hikmat pagi dalam pekan ini Didasarkan kepada tema kebaktian Minggu Yang mengingatkan kita atau memberikan kita judul bagaikan api yang membahar Kotbah Minggu mengingatkan kita Supaya kita memahami bahwa tugas memberitakan kabar baik atau injil adalah tanggung jawab semua orang percaya Setiap orang percaya harus memberitakan firman Tuhan tentang Yesus Kristus Meski hal itu mendatangkan rasa sakit dan penderitaan yang hebat atas dirinya Berkomitmen menjadi api Tuhan yang sejati Memenuhi panggilan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan meski berbenturan dengan banyak orang Oleh karena itu mari kita membaca kisah para rasul pasal 8 ayat 4 Kisah para rasul pasal 8 ayat 4 demikian firmanya Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan injil Berbagi setiap kita Bapak Ibu Saudara yang membaca merenungkan dan melakukan firmanya dalam hidup kita setiap hari Haleluya Berbicara tentang tugas pemberitaan injil Sebenarnya menjadi tanggung jawab siapakah Pendeta Majelis Misionaris Pada umumnya orang Kristen menganggap tugas pemberitaan injil adalah tugas pemimpin gereja Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Menurut Alkitab Tugas pemberitaan injil itu adalah tugas setiap orang percaya Yaitu kita semua Memang di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 Perintah memberitakan injil disampaikan Tuhan Yesus kepada kesebelas para muridnya Sebelum ia naik ke surga Ia berkata Kepada ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Karena itu Yang notabene disebut para rasul Perintah tersebut diberikan Namun hal itu bukan berarti Para murid Tuhan Yesus lainnya berdiam diri saja Setiap murid Tuhan Yesus selain para rasul Juga bertanggung jawab untuk memberitakan injil Sebagaimana telah dilakukan jemaat mulamu Kita dapat melihatnya di pisah para rasul pasal 8 ayat 1b sampai 4 Pada waktu itu Mulailah penganyian yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem Mereka semua Kecuali rasul-rasul Tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria Mereka yang tersebar itu Menjelajah seluruh negeri itu Sambil memberitakan injil Perhatikan Siapakah yang dimaksud dengan mereka Ayat 1b menyebutkan Bahwa mereka adalah jemaat di Yerusalem Kecuali rasul-rasul Mereka yang disebutkan di ayat 4 Menjelajah seluruh negeri itu Sambil memberitakan injil Jadi Tanggung jawab siapakah Tugas pemberitaan injil itu Tentu saja Tugas setiap orang percaya Yaitu kita semua Percaya Tuhan Yesus Berarti Patuh semua perintah Amin Dan Bapak Ibu kita berdoa Bapak terima kasih Ketika kami boleh percaya kepadamu Ketika kami boleh menjadi umatmu Ketika engkau memberikan anugerah keselamatan itu bagi kami Namun sesungguhnya kami juga paham Karena pemberitaan injil lah Sehingga kami mengenal Kristus Tuhan Oleh karena itu Mampukan kami juga Untuk punya hati Untuk punya keperpulian Membagikan berita injil Kepada banyak orang Ketika kami sudah diselamatkan Ketika kami sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Maka sesungguhnya Muncul kerinduan bagi kami Untuk juga mewartakan itu kepada sebanyak mungkin orang Tuhan jangan biarkan kami berdiam diri Namun mampukan kami Untuk membawa berita kabar baik ini Kepada siapapun Kami boleh membawa Sukacita besar ini Dan kami merindukan Banyak orang seperti kami Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Dunia Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mohon kuasa Amin Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Mari Tugas pemberitaan injil Adalah tugas kita semua Mari kita lakukan Mari kita kerjakan Melalui perkataan kita Melalui pemikiran kita Dan juga melalui tindakan hidup kita Supaya kita menjadi saksi Kemuliaan Tuhan Semakin banyak orang Boleh percaya kepada Yesus Tuhan Dimanapun kita ditempatkan hari ini Mari kita berkarya Untuk memuliakan namanya Bapak ibu selamat berkarya Selamat menikmati kasih setia Tuhan Tetap jaga kesehatan Kita terus berdoa bersama-sama Supaya virus corona Segera Boleh diatasi Kita tidak lagi Mengalami Ketakutan dan kekhawatiran Tapi kita tetap menjaga diri Menjaga kesehatan dengan baik Pakai masker Cuci tangan dengan sabun Dan juga Jaga jarak Ketika kita ada Bersama dengan orang-orang lain Tuhan memberkati kita Tetap sehat Tetap semangat